Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat bertemu dengan saya, Ahmad Sofian Hadi. Kali ini teman-teman semua, ini ada pertanyaan dari member kelas afirmasi online. Jadi ada pertanyaan, Assalamualaikum Pak, mohon izin bertanya, apa kalimat afirmasi memiliki penghasilan 10 juta per bulan? Nah, di sini saya jawab teman-teman semua, seandainya dengan saya sebutkan kalimat afirmasi itu, lalu setelah diikuti otomatis terjadi, tentu saja saya tidak ada membuat kelas Zoom. Tapi dalam pikiran itu ada persepsi miskin, ini yang mesti dikeluarkan, mengeluarkannya dengan melakukan terapi. Setelah terapi baru masukkan afirmasi, saya bahagia, saya berharga, saya kaya. Bila tiga afirmasi itu sudah diterima, barulah afirmasi uang. Saya bahagia dan bersyukur menerima income 10 juta dengan mudah dan menyenangkan. Nah, kebetulan memang pada saat video ini dibuat, malam ini rencana mau ada Zoom, yaitu menyelaraskan energi dan resonansi, membahas energi dan resonansi. Jadi informasi Zoom-nya itu ada di sini, informasi Zoom-nya. Nah, energi dan resonansi, cara menarik keberlimpahan, gratis untuk member 20 HMR. Kalau yang umum, itu investasinya Rp49.000. Jadi sebelum melakukan Zoom meeting ini, kami sudah melakukan Zoom meeting sebelumnya, di mana member sebelumnya itu sampai ada yang bercerita, Alhamdulillah, meskipun belum sempurna dalam meniatkan terapi ilmu afirmasi ini, namun keajaiban Allah luar biasa. Di antaranya saya disuruh kuliah S1 atau S2 dibayai oleh seseorang, Allahu Akbar. Saya tidak pernah meminta kepada orang tersebut, orang tersebut begitu respek kepada saya. Jadi, maksud saya ini testimoninya sudah bagus, clear. Nah, di Zoom meeting itu kemudian saya bikin satu materi, semacam apa ya, praktek. Kita praktek afirmasi dari yang kecil dulu, 100 ribu, dan ini ada Alhamdulillah salah satu member, Masya Allah kemarin malam mengikuti Zoom afirmasi uang, dibayangkan 100 ribu, Alhamdulillah tidak tahunya dapat lebih, tanpa disangka-sangka datang. Syukron, Coach Bun Erna, Mbak Dwi Ajeng, Mbak Wati Ilmunya. Oke, jadi dia mempraktekan. Sebenarnya banyak yang kasus kayak gini ya, jadi dia praktek. Nah, sekarang bagaimana afirmasi untuk 10 juta, kayak gitu ya, untuk 10 juta. Nah, saya mau membahas dulu teman-teman semua. Jadi sebenarnya, saya menyampaikan materi ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Dulu saya office boy, teman-teman. Office boy. Gaji saya itu 1.750.000. Tahun sekitar 2010 lah. Tepatnya 2011, 2012, 2013. Ya, antara itulah. Saya juga jadi lupa ya, persisnya ya. Nah, kemudian saya meningkatkan, income saya meningkat-ningkat-ningkat sampai sebelum pandemi itu, income saya itu per bulannya, mungkin per tahun enaknya ya, per tahunnya itu 500 juta. Berarti kalau dibagi 12 dikisaran 40 jutaan. Ini kira-kira aja ya, saya nggak mikir tapi langsung saya sebutin. Kayaknya salah sih. Tapi kurang lebih segitu. Nah, artinya saya sudah mempraktekan gitu. Saya sudah mempraktekan bagaimana apa yang saya lakukan sampai saya bisa meningkatkan income seperti itu. Nah, poinnya begini teman-teman semua. Pada hakikatnya yang Anda inginkan adalah uang. Oh maaf, ini ternyata. Pada hakikatnya yang Anda inginkan adalah uang. Benar teman-teman semua? Yang Anda inginkan adalah uang. Nah, seringkali kita berpikir bahwa bagaimana memikirkan uang, berimajinasi tentang uang, sehingga uang itu datang. Oke. Pada kenyataannya teman-teman semua, ini bukan tentang imajinasi. Ini bukan tentang imajinasi. Tetapi ini tentang perasaan. Nah, ini tentang perasaan teman-teman semua. Jadi apa perasaan Anda ketika Anda mengingat uang? Oke, mengingat uang. Apapun perasaan Anda, begitu perasaannya yang muncul adalah perasaan negatif, itu sudah otomatis teman-teman semua, Anda menolak uang. Tapi kalau mengingat uang Anda positif, Anda otomatis akan menerima uang. Kurang lebih seperti itu. Jadi, daya tolak, daya terimanya, bukan dari apakah Anda bisa berimajinasi atau tidak, melainkan bagaimana perasaan Anda. Sebab kalau ngomongin imajinasi, ini terlalu rumit. Ada kalanya Anda tiba-tiba berpikir negatif, ada kalanya berpikir positif, mengendali ini bagaimana. Tapi kalau kita parameternya keperasaan, ini gampang diukur. Contoh sederhana, ingat uang itu tidak melulu ingat uang yang Anda terima. Bisa juga mengingat uang yang Anda keluarkan. Jadi pertanyaannya, apa perasaan Anda ketika apa perasaan Anda ketika uang keluar? Nah, uang keluar itu berarti pengeluaran. Pertanyaan saya, apakah Anda sampai menghitung, sampai tahu pengeluaran Anda? Kalau misalkan saya tidak tahu pengeluaran saya berapa, kenapa Anda tidak mengetahuinya? Bisa jadi Anda, mohon maaf, malas menghitung. Kenapa? Karena Anda tidak nyaman menghitung, berarti Anda tidak nyaman dengan uang. Faham? Mengerti ya? Nah, kalau seandainya Anda tidak nyaman dengan uang, maka otomatis, tanpa disadari, ini jadi tidak nyaman dengan uang ya. Anda mesti berhitung, Anda mesti menghitung teman-teman semua. Mulailah dari menghitung berapa pengeluaran Anda. Oke? Setelah Anda tahu angkanya, lalu ini diterapi. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Sampai Anda merasa lega. Oke? Jadi terapinya gimana? Sebenarnya tadi salah satunya saya menggunakan metode ho'oponopono ya. Aku mengasihimu, aku menyesal. Jadi ho'oponopono. Saya singkat HPP, tapi tulisannya ho'oponopono. Ini bahasa Hawaii. Oke, eh ho'oponopono lagi. Ho'oponopono. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Tapi bisa juga Anda pakai, bagi yang muslim, Anda bisa pakai istighfar. Kenapa Anda pakai istighfar? Atau Anda solawat? Nah, bisa pakai ini. Jadi ini pilihan sih, Anda nyamannya yang mana. Kenapa? Pada saat Anda tidak nyaman dengan, dengan uang, dengan menghitung jumlah pengeluaran uang, Anda mempersepsikan, iya ini pengeluaranku tidak cukup, iya ini pengeluaranku sangat sedikit, sangat banyak, mohon maaf, ini pengeluaranku terlalu banyak, pokoknya Anda tidak puas. Dan rasa tidak puas Anda, jauh dari rasa syukur. Benar tidak? Jauh dari rasa syukur. Makanya pentingnya istighfar. Kayak gitu. Bisa juga Anda gabung. Kalau saya gabung. Kalau saya gabung. Jadi mengucapkan ho'opono-pono, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Dengan membayangkan pengeluarannya. Sesak, iya sesak teman-teman semua. Itu yang saya lakukan. Nah, kemudian setelah lega, baru ganti istighfar atau selawat. Ini baru menghitung pengeluaran. Sebab sebenarnya, uang itu juga berkaitan dengan, uang yang kita pakai, tapi tidak bisa kita kembalikan, dengan hutang. Ini juga sama dengan hutang. Kayak gitu ya. Mungkin kita punya pengalaman berhutang. Atau maka punya pengalaman membeli. Oke, membeli. Yang kemudian disesali. Nah, jadi ada pengalaman membeli yang disesali atau uang keluar yang disesali, teman-teman semua. Ini uang keluar atau keluar. Keluar atau membeli yang disesali. Jadi, maksudnya uang keluar atau membeli yang disesali. Contoh uang keluar itu adalah pengalaman ditipu. Ditipu. Ditipu itu uang keluar. Mengingat itu Anda tidak nyaman. Oke. Anda tidak nyaman. Atau Anda membeli sesuatu, tapi kemudian salah beli. Atau ya sudah lah, tidak nyaman pokoknya dengan produknya yang kurang bagus. Atau memang Anda ingat hutang Anda. Nah, ini semua teman-teman semua diterapi dengan cara di atas. Ho'oponopono plus istighfar solawat. Ini terapinya dulu. Nah, kalau seandainya Anda sudah merasa nyaman, nah perhatikan, kalau Anda sudah merasa nyaman, ingat teman-teman semua. Rumusnya sederhana sebenarnya. Barang siapa bersyukur, kutambah nikmatku. Nah, pertanyaannya Anda bersyukurnya bagaimana? Gitu ya. Nah, ini contoh sederhana teman-teman semua. Oke, saya mau nunjukin kepada Anda. Wah, ini kecil juga layarnya ya. Gak apa-apa lah. Ini ada buku 20 hari membuka Rizki. Saya itu sampai menulis teman-teman semua. Di sini ada tugas-tugas untuk menulis apa yang Anda harus tulis setiap hari. Lembar tugas-lembar tugasnya. Oke, lembar tugas-lembar tugasnya. Saya tunjukin saja, Anda lihat ke sini ya. Ada lembar tugas-lembar tugasnya. Itu untuk memandu Anda melakukan afirmasi. Melakukan afirmasi uang. Tapi sebelum afirmasi uang, Anda harus beres di sini dulu. Nah, di buku ini nanti dijelasin lagi. Kayak gitu ya. Nah, setelah Anda selesai, Anda bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Anda tulis pemasukan yang Anda terima. Pemasukannya berapa? Kalau Anda pemasukannya harian, Anda tulis harian. Pemasukannya bulanan, Anda tulis bulanan. Nominalnya. Misalkan per bulan selama ini 3 juta. Misal ya teman-teman semua per bulan. Oke, maka Anda ucapkan Alhamdulillah ya Allah atas income 3 juta di bulan kemarin. Di bulan Januari. Anda bersyukur dulu. Kenapa? Kata Allah kalau kau bersyukur, aku tambahkan nikmatku. Oke, ini cara sederhana dulu ya. Cara sederhana dulu ya. Sampai sini dulu. Jadi, saya tulis saja teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Atas income yang hamba terima senilai Rp 3 juta bulan Januari. Misal. Oke. Hakikatnya ini adalah pemberianmu. Benar teman-teman semua. Anda berterima kasih dulu. bersyukur dulu. Kayak gitu. Nah, pengalaman saya, pengalaman saya, saat itu gaji saya 900 ribu per bulan. Itu sebelum saya jadi office boy, saya pernah bekerja di guru TK. Guru play group malah. Guru play group. Gaji saya 900 ribu per bulan. Dan saya mempraktekan, Alhamdulillah ya Allah, atas income saya 900 ribu per bulan, yang saya gunakan untuk saat itu, untuk memenuhi kebutuhan hamba, untuk melayani, untuk memenuhi kebutuhan hamba saat itu ya. Dan teman-teman entah kenapa itu kepikiran tuh, apa enggak bikin ini aja ya, bikin itu aja ya. Akhirnya saya bikin sesuatu, dan ketika dijual itu, itu total income saya jadi nambah. Jadi yang tadinya 500 ribu, nambah beberapa ratus ribu sekian, jadi total itu sekitar 1,5 lah, kalau enggak salah, sebulan tuh. Cuma 1,5 itu, kerjaan saya masih itu-itu aja. Dalam pengertian saya tidak menambah, jam kerja ya. Tidak sampai kerja keras banget gitu, ada aja. Jadi saya dagang, saya naruh barang di situ, kemudian laku sendiri, laku sendiri. Dan setiap hari itu selalu habis. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, ini Anda praktekin aja dulu. Nah, kalau Anda udah praktekin, sampai di sini aja dulu. Anda lapor tuh ke saya tuh, di kelas afirmasi online, sebab nanti kita akan bahas lagi. Ini ada kelas afirmasi online ya teman-teman semua, ini juga ada diskusinya. Anda silahkan tanyakan lagi. Oke teman-teman semua, itu saja dulu materi kita.